Musik Haleluya, puji Tuhan Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini Haleluya Oh Haleluya Yesus Tuhan Katakan saat indah Saat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Bawa adaku Kerat dalam pelukanku Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anukramu Anukramu Saat indah Saat indah Ku berhadapan denganmu Ku berhadapan denganmu ś Ku berhadapan denganmu Bawa adaku Ku berhadapan denganmu Ku berhadapan denganmu Hadiratmu, hadiratmu Tuhan Ku rasakan kekudusanmu Papa penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugerahmu Hadiratmu Tuhan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan kekudusanmu Papa penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugerahmu Menikmati kasih Anugerahmu Menikmati kasih Anugerahmu Kesihan Anugerahmu Tuhan Berlimpah pagi kami Haleluya 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 Terima kasih Yesus Selamat pagi Bapak Ibu Serengga Selatuhan Kembali lagi di pagi ini kita sama-sama belajar Untuk merenungkan kebenaran 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 Tuhan Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 10 ayat 36 Disitu dikatakan Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Nah pagi ini saya akan fokus kepada kata ketekunan Apa sih ketekunan itu? Ketika saya melihat kata Yunaninya Membuat saya lebih mengerti lagi Kata yang dipakai disitu adalah hupomone Yang artinya tidak hanya ketekunan Ada kata berikut Yaitu berdaya tahan, ketahanan, dan sabar Nah berarti Kalau saya terjemahkan Boleh saya terjemahkan Dalam Ibrani 10 ayat 36 Dikatakan untuk kamu menerima janji Tuhan Diperlukan ketekunan Diperlukan kesabaran Berdaya tahan dalam melakukan kendak Allah Dengan kata lain ikut Tuhan itu Tidak gampang Bapak Ibu Ikut Tuhan itu selalu ada yang namanya proses Makanya dalam Yaakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Dalam berbagai-bagai pencobaan Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Lebih lucu lagi Saudara-saudara Kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan Hendaklah kalian merasa beruntung Nah bagaimana mungkin Dibilang disini kalau kita menghadapi masalah Hendaklah kita merasa beruntung Beruntung kita Kalau kita sedang menghadapi masalah Ayat yang ketiga Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan Keempat Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Perhatikan kata ujian pada ayat yang ketiga menggunakan kata dokimos Dalam terjemahan Yunani dikatakan Memakai kata dokimos atau dukomion Ini istilah kimia Dipakai untuk menguji besi dan logam dengan api Supaya dapat mengetahui keaslian besi tersebut Keaslian dari logam tersebut Kemurnian dari logam tersebut Itu kata yang dipakai Nah lawan katanya berarti palsu Diartikan penipu Gadungan Berbuat seakan-akan Atau berpura-pura Jadi kita simpulkan dari semuanya ini adalah Bertekunlah Bersabarlah Ketika engkau dalam ujian atau pencobaan Karena Tuhan sedang menguji keaslianmu Karena Tuhan sedang menguji kemurnian kita Ketahanan kita Kalau kita palsu Kalau kita fake Kamu atau kita tidak akan dapat menerima janji Tuhan Nah ada begitu banyak anak Tuhan Ketika tidak memperoleh janji Tuhan Kemenangan Tidak memperoleh pemulihan Tidak memperoleh karir yang bagus Karena tidak melakukan ini Karena tidak bertekun Melayani Tuhan Waktu ada masalah lalu mundur Nah Mungkin kita pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini Orang-orang yang ada di dalam gereja hilang-hilang timbul Mungkin ada musimnya dia datang kepada Tuhan Nah pengen dapat Pengen bekerja Tetapi waktu ada masalah Dalam bekerja memilih untuk mengundurkan diri Nah bagaimana kita mau menjadi surat terbaca Gimana kita mau jadi berkat Kalau kita apa-apa langsung menyerah Nah tidak seorang pun di dunia ini yang Allah tidak uji Bapak Ibu Pendeta maupun jemaat baik maupun kaya Bagi pedagang dan pengusaha Allah menguji Apakah kita Jujur Dalam mengandalkan Tuhan Apakah kita lebih mengandalkan keuangan kita Dan tetap beribadah Apakah kita akan tetap beribadah Sekalipun kurang penghasilannya Nah ada 3 toko Alkitab Yang bertekun dalam ujian Kaslian iman percayanya dalam mengikut Tuhan Disini diuji Yang pertama adalah Yusuf 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 adalah toko Alkitab Yang bertekun pada saat Dalam penderitaan Dia dipenjara selama 13 tahun Umur 17 tahun dia dipenjara Umur 30 tahun dia di Keluarkan dari penjara Karena dia berhasil menafsirkan Mimpi dari Raja Piraun Menafsirkan mimpi dari Raja Piraun Dan kejadian Singkat ceritanya Kejadian 41 ayat 40 Dikatakan Disitu Yusuf Diangkat jadi menteri Nah lihat cara Tuhan mengangkat Yusuf Nah disini membuat saya mengerti Akhirnya kejadian 50 ayat 20 Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakannya Untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti Yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Lihat betapa luar biasanya proses yang dialami Yusuf Betapa beratnya proses yang dialami Yusuf Pencobaan yang dialami Yusuf Tetapi dia tidak menyerah Saya tidak menemukan kata-kata sungut-sungut Atau bersungut di dalam Alkitab Yusuf bersungut-sungut di dalam Alkitab Saya tidak menemukan itu Tapi Yusuf tetap bertekun Tidak menyerah di tengah jalan Nah Hana juga bertekun Hana adalah istri dari Alkana Dia mandul Dan merupakan aib bagi semua perempuan Yahudi Kalau mandul Itu merupakan kaya kutukan Makanya setiap kali Hana diejek Atau apa dalam 1 Samuel 1 ayat 15 Dikatakan Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan Nah Hana tidak hanya sekali datang ke baik Allah Bapak Ibu Hana datang setiap hari Dan lihat karena ketekunannya Dia hanya berdoa cuma minta anak Tuhan memberikan dia anak Anaknya juga dipakai Tuhan Dengan luar biasa Yaitu Samuel Nah di dalam ayat 20 Saya melihat disini Keaslian Hana dalam mengikut Tuhan Kemurnian Hana dalam mengikut Tuhan Dengan tulus Tidak bersungut-sungut Walaupun dia dihina setiap hari Tetapi dia tidak menyerah Dia datang kepada Tuhan Dia tidak curhat dengan yang lain Dia hanya curhat dengan Tuhan sendiri Yang ketiga yang pertama tadi Yusuf Yang kedua Hana Yang ketiga itu Daud Daud juga diuji Daud adalah anak dari bapaknya yang bernama Isai Ia bukan anak Daud bukan anak orang kaya Dan bapaknya mempunyai 2-3 ekor domba Kerja Daud Tiap hari hanya memberi makan 2-3 ekor domba tersebut Di hutan Nah yang disukai Tuhan Ketika dia memberikan Memelihara atau memberi makan 2-3 ekor domba Dia tidak hanya itu kerjanya Dia memuji dan menyembah Tuhan Dia bermain kecapi Karena dia mungkin dia pengen juga jadi tentara Tetapi karena badannya tidak memenuhi siaran Untuk dia jadi tentara Tapi dia tidak mempusingkan itu Dia memilih untuk memuji menyembah Tuhan Lihat karena hasil dari ketekunannya Ketika ada singa menyerang domba aku Dikatakan Aku akan mengejarnya dan mengoyakannya Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 Dikatakan Nah karena ketekunan Daud mengikuti proses Pada akhirnya dia diangkat jadi raja Sehingga ketekunan Ada begitu banyak Proses yang dia lemi Daud Begitu berat proses yang dia lemi Daud Tetapi dia tidak menyerang di tengah jalan Dia cepat balik kepada Tuhan Walaupun dia mungkin ada banyak kesalahan Ada melakukan banyak kesalahan Tetapi dia cepat untuk minta ampun Cepat berbalik kepada Tuhan Dia tidak menyerang di tengah jalan Nah kesimpulannya Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih Ingatlah dalam kesuliritan apapun Tidak ada jalan pintas Bapak Ibu Tidak ada jalan pintas untuk kita Menjadi dewasa di hadapan Tuhan Nah sarana untuk mendewasakan kita Adalah ujian Ujian Kalau kita mau Diketahui keaslian kita Kemurnian kita Jangan takut diuji Kita tidak takut diuji Buktikan saja Kalau kita asli Buktikan saja Kalau kita murni di hadapan Tuhan Nah kalau kita lari dari ujian iman Nah itu yang Perlu dipertanyakan Apakah kita Murni apakah kita Asli dalam mengikut Tuhan Apakah kita Cuma mencintai Berkatnya saja Daripada pribadinya Amen Terima kasih Tuhan Buat berkat firmanmu Di pagi ini yang telah mengingatkan kami Supaya kami tetap bertekun Dalam menghadapi masalah Kami tidak punya Tidak mudah Untuk menyerah di tengah jalan Biarlah roh kudusmu Yang menolong kami Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Sepanjang Hari ini Kedalam tanganmu Terima kasih Buat berkat firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Menikmati kasih Anugrahmu Menikmati kasih Anugrahmu Menikmati kasih Anugrahmu Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.